Di antara perkara yang mesti juga kita perhatikan adalah semangat kita di dalam bekerja, di dalam mencari rezeki yang halal. Apapun yang dihasilkan oleh usaha kita dan itu sumbernya yang kita dapatkan itu halal walaupun jumlahnya sedikit itu lebih baik daripada jumlah yang banyak tapi itu diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini semangat ini penting, karena orang hari ini masih punya alasan untuk mempersiapkan diri. Banyak orang bilang, saya sudah tahu hukumnya itu, hukumnya haram, tapi Islam kan juga memperhatikan untuk persiapan diri. Ini pintar pula lagi kan, banyak nih, saya sudah tahu itu hukumnya haram, tapi kan Islam juga tidak membiarkan kita hidup miskin. Hidup melarat, dia tidak siap mentalnya sebetulnya tidak siap mentalnya meninggalkan itu, tapi punya alasan-alasan. Saya akan meneruskan pekerjaan ini 2-3 tahun, sehingga saya punya modal nantinya, sehingga saya sudah siap dan seterusnya. Ya, bertambah tahun, naik pangkat, naik gaji, semakin sulit untuk tinggalkan itu ya. Gitu kan? Semakin banyak bonus, semakin banyak bonus. Mungkin dipromosikan pula jadi posisi yang lain. Nah, sulit bagi kita untuk merubahnya. Kalau kita sudah tahu, maka segera sajalah untuk memilih apa yang telah Allah pilih dari pekerjaan yang halal dan tinggalkan pekerjaan yang haram. Robbani, merajut ilmu dan peradaban.